3 lembar daun sirih 3 lembar daun sirih yang bagus 3 lembar daun sirih kita potong-potong, kita rajang kita hiris-hiris kita masukkan dalam mangkuk daun sirih kemudian kita akan tambahkan dengan jahe ok masukkan sini kemudian tambahkan dengan minyak kelapa 7 sendok makan minyak kelapa kemudian kita akan panaskan gunakan panci yang ada airnya kita letakkan bahannya sini kemudian kita panaskan oke jadi kita panaskan dulu panaskan sampai air dalam panci ini mendidih oke setelah air panci ini mendidih kita tunggu 10 menit baru kemudiannya kita matikan kecilkan apinya oke kemudian kita ini sudah mendidih kita kecilkan apinya oke kita tunggu 10 menit kita tunggu 10 menit setelah 10 menit dan sirihnya akan berubah menjadi warna kecoklatan seperti ini setelah ini bunda sister bisa matikan apinya oke jadi kita matikan aja apinya dan biarkan bahan ini menjadi dingin bunda sister oke bunda sister ini sudah dingin sudah bisa digunakan bunda sister bisa menggunakan bahan ini untuk mengatasi kulit kering kulit kusam keriput kerutan kulit yang kendur kulit yang berflak hitam dan kulit yang berbekas jerawat atau berpigmentasi untuk cara memakainya oleskan aja merata pada kulit yang ingin dicerahkan yang ingin diglowingkan yang ingin digencangkan yang ingin dihilangkan flek hitamnya ataupun yang ingin dihilangkan kulit keringnya dioleskan merata sambil sedikit dibijat-bijatkan diamkan semalaman paginya baru dicuci dengan air lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang putih bersih cerah glowing kencang mudah bebas keriput dan bebas flek hitam oke jadi untuk cara makannya gini aja seperti ini ini misalnya kulit yang ingin dikencangkan yang ingin diglowingkan yang ingin dicerahkan ambil sedikit kemudian kita oleskan merata sambil sedikit dibijat-bijatkan selama 5-10 menit agar bahan ini bisa meresap bagus ke dalam kulit dibijat-bijatkan bunda sister kemudian diamkan aja bahan ini melekat semalaman paginya baru dicuci dengan air jangan lupa lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan hasil yang maksimal setelah digunakan tutuplah kembali ditutup dengan penutup karena bahan ini dapat digunakan sampai 2 minggu itu saja untuk tips hari ini semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye-bye